Sekarang balik lagi ngomongin tentang pekerjaan Na yang dulu sesungguhnya as an artist, as an actress. Kalau menurut Na yang terjun langsung di film, bagaimana dampaknya gitu loh. Seberapa dalam sih, seberapa dalam. Iya kan, Na emang as an actress pasti tahu. Besar, dampaknya besar sekali. Sekarang ini banyak sekali PH yang ada yang tetap lanjut syuting, tapi kan kebayang nggak sih sekarang itu biaya tak terduganya itu besar sekali. Salah satunya adalah untuk kita setiap kali syuting ada swab test, prokes-prokesnya itu kan budgetnya besar sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang akhirnya PH-PH yang besar pun sekarang udah mulai berteriak gitu loh. Apalagi PH-PH yang masih indie, masih yang baru-baru gitu kan. Karena yang besar aja udah teriak dan ditambah lagi film itu kan investasi ya gitu. Pastikan mereka yang menginvest akan bertanya, kapan nih baliknya, kapan nih tayangnya, nih gimana nih caranya gitu. Nah denger sih katanya dari pemerintah juga lagi mulai ada namanya dana stimulan kalau nggak salah. Stimulus apa stimulasi gitu. Pokoknya intinya untuk ngesupport, menenangkan para PH-PH udah tayangin aja. Yang penting kita bantu dananya, yang penting sekarang kita membangkitkan kepercayaan teman-teman terhadap nonton bioskop gitu. Nonton di bioskop. Terima kasih. Tisu kebatikan percayaan teman-teman dihentikan. Tisu kebatikan percayaan ini dihentikan. Tisu kebatikan percayaan ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.